Intro Anggota Komisi ADPRD Kota Palangkarayai Reja Vermikang menilai dana pokir yang dianggarkan kepada DPRD terlalu kecil. Untuk itu fraksinya mengusulkan di tahun 2023 dan ini dapat diingkatkan dari 1,68 persen ke 10 persen. Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Sesuai yang tercantum pada pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan DPRD tentang tata tertib disebutkan badan anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Reja Pramika mengatakan dana pokir atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD kepala raya dinilai terlalu kecil alasannya pemerintah daerah menetapkan dana pokir dari APBD 2022 hanya 1,68 persen. Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini menyampaikan pandangan beraksi bahwa alokasi dana pokir ini harus ditingkatkan di tahun anggaran 2023 dari 1,68 persen menjadi 10 persen dari nilai APBD 2023 karena 1,68 persen itu dinilai terlalu kecil. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan agar selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RCPMD. Namun, menurut legislator yang membidangi pemerintahan dan keuangan ini terkait pokok-pokok pikiran anggota DPRD tersebut tidak berjalan dengan baik di kota Palangkaraya karena dengan nilai yang hanya 1,68 persen dari APBD ini tidak akan cukup untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pokir ini adalah aspirasi masyarakat yang harus dilaksanakan. Dari kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan. Terima kasih telah menonton!